Diam, itu lebih baik, tetapi ketika kamu dituntut untuk berbicara, maka sampaikan, tempatkanlah diammu pada posisi yang dibutuhkan, sehingga ada makna dibalik. Diammu itu, dan bukan hanya menjadi suatu pilihan yang tidak dibutuhkan. Ada masa di mana kamu perlu diam, dan memperhatikan apa yang mereka perbuat, meskipun itu menyakitimu, karena membalas dengan cara, yang sama hanya membuat kita seperti mereka. Jika kamu akan berbicara maka, berfikirlah terlebih dahulu. Jika yang terlihat adalah kebaikan, maka ucapkanlah perkataan tersebut. Tapi jika yang terlihat keburukan, atau bahkan kamu ragu-ragu, maka tahanlah dirimu dan diamlah. Aku diam bukan karena aku takut, bukan karena aku menyerah, bukan karena aku mengalah, bukan karena aku lelah, tapi karena diam lebih baik daripada banyak bicara. Lebih baik diam biarlah, dianggap mati, daripada berbicara tapi, menyakitkan hati. Diamku adalah bahasa terbaik, ketika sedang kecewa dengan, semua keadaan, yang aku lewati. Jangan pernah menganggap diamnya, seseorang sebagai sifat sombongnya, bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar, dengan dirinya sendiri.